Halo guys selamat datang di mas gameplay hari ini kita bakal bermain lagi game script mekanik guys sebelumnya kita udah menemukan yang namanya oil pond ya teman-teman akhirnya guys sama juga ada robot merahnya jadi kita mendapatkan satu warehouse key lagi temen-temen ya eh jadi ini kemarin gua ngambil-ngambil ini temen-temen ya krotoi lagi coba kita lihat guys nah ini udah udah penuh lagi teman-teman jadi itu yang sebelumnya broil yang skopernya udah gua ubah jadi bensin semua teman-teman ini buat nanti bikin gas lagi guys enggak nanggung-nanggungnya ngambilnya ya ngejarah kita guys ya nah ini broil skopper lagi temen-temen ya buat persiapan bensin lagi guys ya ini bakal gue taruh di sini Oke sudah aja gitu yang koper se-bensinnya nih temen-temen nih udah segini nih temen-temen sisanya tuh gua taruh di gas kontainernya temen-temennya jadi ini udah penuh tiga tangki temen-temen ya Oke kita bakal berangkat lagi temen-temen ya sekarang sih kayaknya gue pengen cari ember dulu guys nanti ya tapi sebelum itu kita mau benerin dulu guys katanya ada yang salah nih sama kendaraannya sama apa namanya roda nya guys roda yang tengah ya nah yang roda tengah itu dia kelihatannya nyangkut ya karena kan gua nggak kasih bearing guys di bagian dipalurusnya nggak gua belokin temen-temen jadi kelihatannya nyangkut ya makanya nih ini bakal gua coba kasih bearing lagi temen-temen ya ntar temen-temen gua lupa emberinya ada di dalam nggak jadi gue pengen ngambil bearing dulu eh kita ambil bearingnya dulu guys nih ada bearing banyakan 10 aja terus juga coba gua bikin ini guys gua bikin kalau misalkan nanti dia terguling gua ada yang kasih ide itu dikasih piston pikirnya temen-temen jadi kita perlu switch sama piston temen-temennya kiri-kanan mungkin gua pakai yang ini nih piston level 3 ya terus kita butuh controller guys controller gua abis temen-temen gua bikin controller bisa nggak ya controller controller nih guys Oh bisa ya satu controller gue buat oke kayak sih itu aja ya temen-temen ya untuk bikin supaya nanti dia nggak terguling temen-temennya jadi gua pakai bantuan piston guys di pinggirnya dan karena truknya berat guys tapi semoga aja guys ya kita coba dulu pakai piston pinggirnya kalau misalkan nanti keterguling pistonnya kuat ngangkat balikin lagi guys berdiri lagi truknya kita coba aja dulu ya temen-temen kalau nggak berhasil berarti gua harus bikin yang namanya pintu darurat temen-temennya antara gua naik ke atas atau ke bawah temen-temennya antara itu eh jadi nih gua benerin ini aja dulu guys benerin rodanya dulu ya temen-temen ya ini kontrolernya kita tunggu nah ini udah jadi ya kontrolernya terus kita bakal benerin dulu lagi nih temen-temennya rodanya nih rodanya gua bikin vertikal temen-temennya vertikal airnya cuma kalau pengen gua ganti lagi nanti bisa sih sebenarnya temen-temen cuma dia kayaknya agak tinggian deh karena disini gua pakainya pernya yang sport temen-temennya dua dua blok guys yang ini ketinggian berarti jadi gue mesti ngatur lagi temen-temennya ini dikasih satu blok aja sih gampang temen-temen eh ya udah nih ya rodanya kita benerin dulu ya temen-temen temen-temennya nih rodanya tinggal gua kasih bearing untuk bisa dibelokin temen-temen hati gua copot yang bagian sini aja tiga sih ya eh dah ini aja temen-temen aja gitu dikasih bearing disininya aja nih temen-temennya ya supaya bisa belok eh di sini juga sharing lagi ini juga sharing sharing tipa belok tipa belok Oke Hai ah kayak gini guys ya jadi udah bisa dibelokin nih temen-temen nih ya sekarang coba kita sabukin temen-temen semuanya nih temen-temen nih untuk belokinya nih antara ngikutin belokannya roda depan atau roda belakang guys ya sekarang gue coba pakai roda belakang dulu deh kalau enakan yang mana aja deh yang enak ya kita buat tes aja dulu ya temen-temen yang mana yang enak ngikutin roda depan atau belakang beloknya sambungin lagi temen-temen ya sambungin lagi terus ini juga mesti gua sambungin lagi guys ke mesinnya di putar ke depan satu lagi rodanya yang bagian sini juga terus disambung ke mesin Oke nah udah nih temen-temen nih rodanya ya kita tes dulu guys nih jalan nih enak apa enggak ya kita tes jalan dulu guys Oke ini ngikutin roda belakang temen-temen ngikutin roda belakang ya targa sini kita tes dulu ya manuvernya sih kayak licin gitu sih temen-temen tuh wah kan licin temen-temen nih mungkin harusnya ngikutin depan kali ya kalau kita ubah lagi guys ngikutin yang adanya beloknya ya yang tengah nih go putar berarti putar lagi yang sebelah sana juga Oke sekarang sudah ngikutin yang depan guys beloknya coba lagi ya nah nih ngikutin yang depan gak sekarang beloknya ya kita coba lagi Apakah ada perubahan signifikan nah ini lebih mantap nih guys manuvernya ya Nah kalau ban tengahnya saya ngikutin yang depan temen-temen ya enggak kelihatan licin hahaha waduh sekarang terbaliknya kayak gini guys hahaha aduh eh naiknya ke bawahnya temen-temen aduh ntar ya saya lagi ngetes dulu nih temen-temen ya ntar temen-temen ya kita tes lagi Oh iya guys bener gua harus belokinnya ikutin yang depan temen-temen udah enak nih guys nih ya Halo yang kayak tadi guys dia licin temen-temen beloknya susah kalau yang ini udah enakan nih temen-temen kayak gini guys ya cuma aduk kayaknya ini ya temen-temen nih sedikit Hai apa namanya dikit gampang terguling guys nih sekarang masalahnya sedikit gampang terguling temen-temen nyangkut lagi di sini oke jadi udah enggak kelihatan aneh ya tengahnya sekarang ya ini udah oke nih guys nih ban tengahnya ngikut beloknya ngikutin yang depan temen-temen eh eh udah guys guys nih untuk bagian batnya ya sekarang kita coba pasang piston temen-temen ya upaya apa namanya bisa Hai kebalikin lagi guys waktu misalkan nanti terguling ya ke samping ya kita coba kasih aja dulu guys pistonnya pistonnya dari samping nih gua bakal taruh mungkin di am dia ngedorong ke mesti ini guys gue mesti dorongnya itu miring temen-temen kayaknya ya kayaknya mesti miring ya gue butuh controller guys controller gue taruh di bawah aja ya eh terus pistonnya mesti bisa gue miringin temen-temen karena dia pengen kita coba terdorong ya temen-temen yang ngedorong ngedorongnya berarti dari sini dong dari ujung sini sampai ujung belakang dong belakang dong dari sini nggak apa-apa kali ya nih dari sini nih temen gue coba ya miringin guys miringin nanti gue butuh gering Hai mesti miringin temen-temen eh ini kurang belakang lagi temen-temen salah di sini ya berarti ya coba ya terengah nih coba ya guys nih Nah jadi tuh bisa gue miringin guys ya nanti nih gua sambungin dulu ya temen-temen yang ini ke controller terus gua butuh satu switch temen-temen nih it's ya gue taruh di sini aja ini aja ya oke terus iya gua sambung ke controller terus satu lagi gua bisa sambungin waduh nih muatnya ya Oh masih muat guys nice terus emm ini kan buat miringin nih temen-temen yang satu lagi buat ngedorong nih ya ya jadi Aduh Wah gua mesti upgrade dulu guys lupa saya ya kita butuh delapan guys kita butuh delapan temen-temen ini ada sih level empat nih guys nih nah nih yang ini paling aja nih yang gua tukar nih guys ya gua ambil ini kalau nggak salah buat buka pintu belakang ini gua tukar dulu jadi ya guys kontrolernya pakai yang level empat eh eh ini ke bearing sama ke pistonnya nah kayak gini temen-temen ya hehehehe atau berhasil apa enggak ya coba aja dulu terus satu lagi lagi berarti gua taruh di kayak di sini di bearing terus blok lagi piston blok oke sama pistonnya oke nih gua jajalnya berarti harusnya miring ke kiri guys cuma gimana ya cara miringin ke kiri ya gua pasang dulu guys suatu saat nanti terguling ya dites aja temen-temen kalau nggak bisa ya udah berarti gagal ya daripada gua ngetes nunggu tergulik gua pasangin juga deh sekarang ya di sini tapi bloknya kurang nih pake yang kayu aja deh ya piston blok oke casing gak efek guys coba aja ya coba kita sambungin lagi beliknya sama bloknya Oke sudah guys nah sekarang kita mesti atur miringnya dulu guys nih 45 ini lama-lama dia turun ke kiri guys kayak gini nih guys ya terus abis itu dorong temen-temen nih nih tuh bisa sampai 11 lagi nah nah kayak gini aja dia enggak aku ngedongkrak miring guys kayak pisonnya kurang kuat kali ya ini coba gua yang satu lagi deh ya yang depannya nih temen-temen nih tuh oh oh kangkat guys tuh sedikit tapi kayak kurang kuat guys berubah piston kah dulu deh entah dulu ini gua matiin lagi semuanya ini lagi ya gua settingnya ke ini aja guys pas gua pencet tombolnya aja ya Hai kelas eh wah salah guys kontrol rim kayaknya mesti satu-satu temen-temen salah nih temen-temennya jangan kiri-kanan salah saya temen-temen sebentar ya sebentar ya ini gua apa namanya waduh nggak bisa gua buka guys karena controller yang pintu depannya kan gua cabut enggak bisa masuk pintu depan temen-temen gua mesti masuk pintu belakang eh kalau begitu nah jadi tuh masalahnya sekarang ini guys gua controller besi dua guys kalau dua-duanya itu sih nggak tahu juga sih temen-temen ya ada pengaruhnya apa enggak ya udah deh biarin dulu deh biarin dulu ya nah kita upgrade dulu kayak sekali ya minimal dua soalnya komponen kit gua tinggal 15 temen-temen kayaknya sih gua mesti ngeret nih nyari komponen kit ya Nah udah nih Mada lambat ya jadinya nih tepatan bukanya Hai nyambungnya Oh dari logik ya berarti ya eh dah coba kita cek nah udah benar nih temen-temen pintunya Oke guys akhirnya sudah kita pasangnya untuk bagian pistonnya buat ngebantu ngebalikin mobilnya kalau misalkan nanti terguling gas ya dan semoga aja efektif cuma kalau enggak gua mesti mikirin lagi cara yang lain guys ya Oke sekarang kita bakal ambil itu dulu guys sebelumnya itu gua pengen kasih bikin temen-temen ya cuma karena kita hidupnya nomaden kayaknya kita enggak bakal balik-balik ke sini lagi guys soalnya ya jadi ini mending kita kita ambilin lagi temen-temen pompanya sama bitsnya temen-temen ya buat kalau misalkan kita menemukan oilpon yang lain temen-temen ya oke nah sudah temen-temen ya terus yang kemarin kena tembakan guys gua tambel temen-temen buat tambah lepak metal blok level 3 langsung guys ya karena ini nantinya bakal gua ubah bodinya ke metal blok level 3 aja guys langsung ya supaya kuat guys kalau bisa didobel lah didobel lebih kuat kali ya oke nah sekarang kita berangkat lagi temen-temen ya kita berangkat mencari hutan terbakar guys sama kalau misalkan kita nemu kakek-kakek guys langsung aja kita angkut ya ini gua nanti harus bikin pecapitnya dulu temen-temen ya Nah dari sini nih kita nih eh mana dah jalannya Oh ini nih kasih belas ini Nah kita udah dari sini nih temen-temen dari arah kanan ya mau ke kiri guys jadi kita lanjut aja ke kiri tapi itu kayaknya arahnya ke warehouse temen-temen waduh ya udah nih kita jalan aja temen-temen by the way fps 28 guys agak ngerti dah ya Aduh oke ya udahlah kita nikmatin aja guys ya masa kita nambah ada bearing aja jadi delapan kan sebelumnya enggak masalah nih temen-temen copystone sih nggak ngaruh deh ya udah deh lanjut guys kita jalan-jalan lah nah ini ada pemukiman warga ya masih robot cupu kita nggak tabrak aja guys waduh nggak kena dia nah disini eh lurus itu kayaknya ada pohot tuh teman-teman bisa lurus nah ke kanan itu warehouse bisa lurus guys kita lurus aja ya kanan sih kayaknya warehouse temen-temen jadi kita ambil jalan ini temen-temen ini eh kita cek aja sekitar nih ya eh sekitar kita akan mau nyari hutan terbakar guys sama kakek-kakek kalau bisa guys Nah kalau misalkan gua dapet kakek-kakek gua kan taunya tradingnya di deket best guys berarti gua harus balik lagi dong bawa ya temen-temen ngangkut kiri warehouse temen-temen kiri warehouse lagi nah kanan ini nyambungnya warehouse lagi guys Hai arah sana ke best ya soalnya tuh beti gua mau nggak mau harus ke arah warehouse yang ini temen-temen tapi kita enggak mau red dulu ya guys yang nggak mau ke warehouse-nya dulu gua mau cari ember dulu temen-temen atau kita ajar aja guys siapa tahu di warehouse itu dulu nanti ada itu guys ada metal block kalinya level tiga ketahu ada yang beda kan dari warehouse sebelumnya cek aja dulu ya temen-temen ya kalau misalkan ada jalur alternatif jalan lain guys kita nggak perlu ke warehouse-nya tapi sini kayaknya keluar hausnya temen-temen karyanya kita kesini dulu guys sebentar nih gua menemukan harta karun guys jadi gua mau ngambil ngambilin temen-temen ya kapanpun dimanapun gua melihat harta karun guys Guys perlu desu aja deh sambil lihat sip main dapat komponen terus potato seednya gak perlu guys, udah banyak kan tomat boleh lah ini antara laptop gue tau gak nih temen-temen ini normal nih guys ya gue giniin aduh nih, jangan-jangan ininya nih guys bearingnya nih, kayaknya gue jangan pake ini nih aduh, jangan kasih bearing kali ya, biasanya tuh karena pengaruh itu guys oke 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 coba deh coba deh apa namanya ini 13 guys, kemarin itu gak sampe segini temen-temen, sebelum gue pasang bearing tuh haruskah gue copot lagi guys ini ya copot deh, gue copot deh ya emang seperti ini ya temen-temen ya, apa gamenya kalau misalkan salah ya dicoba lagi guys ya pake cara lain nah coba kita cek nih pengaruhnya fps gue nambah 2 guys ya jadi 15 jadi 15 temen-temen terus kan kita cuma pasang yang di roda roda sih harusnya normal ya temen-temen ya oke, seperti ini ya temen-temen ya kita lanjut lagi deh sekarang kita ke arah sini aja guys nah untuk yang emergency exitnya nanti gue coba bikin deh ya pas offline nah sekarang kita lanjut aja temen-temen ya waduh ini jalannya satu doang guys belok ke kanan temen-temen warehouse kanannya udah warehouse nih guys kok ngeri ditembak padahal udah pake mobil mobil ini ya mobil kuat ya WA cek dulu lagi nih temen-temen nah tuh dia tuh posat pump ya guys kita lewatin atau puter balik guys kita lewatin aja ya mending ya kayak kemarin tuh kita lewatin cuma nih apa namanya posat pump ya guys PC ya jadi gue harus gue harus ini guys gue harus amankan dulu teras ini oke, kita amankan dulu mana musuhnya hei ini nih guys lagi bengong aduh gak kena eh 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 udah nih guys aman aman ya aman buat gue taruh kesini guys truknya ya eh gak ada guys sebelah sana sampai namu ambil gasoline nice oke guys nah ini gak usah dipretelin deh temen-temen extrude-nya apa namanya extrude-nya udah cukup guys paling sih kalau mau ininya nih temen-temen nih nah apa lampunya ya lampunya penting ya lampunya bagus buat di dalam nanti gue ambilin aja lampunya jadinya nah jadi tuh kita lift aja temen-temen ya kita lewatin aja nih temen-temen yang numpang lewat aja kayak sih ini sama ya temen-temen ya isinya ya dalamnya sama gak guys ini ya nah nantar juga bolong lagi nih temen-temen bolong lagi nih pas ini nanti nih ya eh kita lanjut aja temen-temen numpang lewat ya numpang lewat kait-kait-kait itu aduh udah ditembakin aja iya kirim guys biarin 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 bolong bolong guys bolong isi tabrak kali ya ah 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 agak hancur tapi guys ini ya guys ya kayak bocah yang coba nyetop ini temen-temen abak hancur guys wah hancur guys gak hancur kuat banget padahal ditembak sekali ya wah jadi tuh buntu temen-temen ya disini nih buntu guys bentuk guys ini kan ke arah oilpon lagi guys nah ini kita balik lagi nih temen-temen ya tadi kan kita lulunya kesini nih ketemu kiri-kanan warehouse guys ya warehouse yang disitu sama yang disitu tuh eh gua bolong satu doang ya kayaknya ya oh depannya juga guys tuh yang armor red glassnya juga bolong temen-temen dah lanjut guys selanjutnya biarin coba deh gua ke kanan lagi guys ya walaupun ke arah best temen-temen siapa tau disitu ada jalur lagi temen-temennya yang beda jadi kita coba lewatin yang perosana temen-temen ya kalau di yang sebelumnya guys sebelum kita menemukan oilpon itu satu jalur doang ya dan ada tembusan sih sebenernya guys ya ke arah warehouse juga kita coba yang sini aja dulu temen-temen ya kalau misalkan arahnya malah ke best berarti gua harus tembusin warehouse yang sebelumnya guys ya yang sebelum menemukan oilpon udah gitu aja ya kita sekarang ke arah warehouse yang disitu dulu nih temen-temen bensin udah aman jadi gak perlu pusing jalan aja terus temen-temen ya kita sampai juga menemukan hutan terbakar gua gak berani lewat ini ya temen-temen ya di luar jalur spal karena kalau lewat yang kayak gitu-gitu tuh gua pohon temen-temen ya pohon jadi sulit melihatnya temen-temen sama juga pasti kena pohon ketabrak nyangkut oke nah disini ternyata ada jalan temen-temen ada ke kiri ke kiri balik lagi deh kayaknya ada ke sana guys aduh saya lupa nih guys jalan ya gua ke kiri ya gua ke kiri temen-temen kiri aja nih ham belum nih ini ya kita kesini deh ambil cek-cek guys wuh ini ada ladang temen-temennya tuh ada ladang terus ada ada apa ini bentok gak sih bentok disini nah dibalik sini nih ini hutan terbakar tuh temennya udah nih kita kesini aja nih guys kan yang ini aja ya nah ini dia nih guys nih hutan terbakar ya kita stay disini aja dulu temen-temen ya cari ember yang banyak guys ya kalau bisa scoper ya kan cuma gua mesti get malu-maluin gak sih satu-satu dipalu-palu di sini aman nih kayaknya ada yang ganggu dah guys kita parkir sini kita perlu bawa explosion gak ya guys ya gua jaga-jaga bikin aja dulu ya satu ya kan udah punya gasolin bikin yang semalaya guys ya cukup tuh ternyata ya kita bikin 2 deh sekalian deh ya ya gua tapi gua tinggal aja dulu temen-temen sekarang gua nyari wow ada sih Hai buat kaget gua ada Hai buat nah yang apa namanya nih refine-refinenya nih temen-temen bisa gua angkut temen-temen manual ya tapi ya pada e-book lagi guys tuh gue taruh disini nih temen-temen ini insert ya tuh Aduh kayak gitu ya tetap gua lama-lama itu guys mundur kena lagi oke nah mantap komponen kita kalau lagi guys ya metalnya kita jadikan metal blok guys nanti ya metal stripnya ya ya udah nih temen-temen nih kita cari ember yang banyak temen-temen ya Oh ya kopernya gua ambil dulu guys gua persiapkan dulu kopernya koper buat ember ya ember nah ini kosong nih guys nih yang ini aja nih gua ambil oke kita taruh sini aja dulu nih temen-temen ya sekarang kita cari ember yang banyak temen-temen ya tebang-tebang aja semuanya oke tebang aja dulu temen-temen gua sih belum cobain ya temen-temen pake yang truk penebang kayu tebang pohon ember nih pohon yang kebakar belum pernah temen-temen ya bisa sih ya harusnya guys ya oke manual guys sekarang enggak kita hidupnya nomaden nih soalnya ya nah lumayan guys masih kurangnya kurang banyak temen-temen masih kurang banyak ini tebang lagi guys terus ya kerja dulu kita oke tebangin lagi aja terus temen-temen ya targetnya skoper kayaknya kita nggak bisa apa namanya bikin tools sendiri ya bisanya bikin kendaraan maksudnya toolsnya itu bisa kita pegang temen-temen bukan dikendarain kayak gitu guys kalau bisa bikin tools sendiri temen-temen bisa dipegang bikin chainsaw temen-temen ya kayaknya sih nggak bisa ya temen-temen ya oke ini by the way truck gua mesti gua kasih bikin kali ya guys gua lupa posisinya tepuk dimana perlu nggak guys kasih bikin trucknya perlu kali ya soalnya kan itu truck tempat tinggal kita juga temen-temen kita tempat dimana kita boker temen-temen ya hidup lalu bersama truck itu guys mana ya oh tuh dia tuh guys kelihatan ada kompas sih ya temen-temen nih masalahnya kompas walaupun nggak ada map nggaknya harusnya ada kompas ya kompas ya nggak ada kompas guys kita setor dulu temen-temen udah dapet berapa nih ya pergo mana ya pergo yang disini nih kayak mobilnya munduran deh ntar guys koper gue nih oh iya bener guys munduran dia mundur terus kocak mundur terus dia ya cuma masalahnya kalau kita giniin nanti kalau misalkan gua meninggal dari ulang lagi temen-temen kita baru dapet segini guys nih kita perlu banyak lagi temen-temen ya oper guys ya cari lagi ya lagi temen-temen ini gua skip aja ya temen-temen ya karena gua fokus cari ember oh guys gua nemu yang kakek-kakek disini ternyata ada temen-temen bang dulu ya ebotnya kira nggak ada des ada ternyata hahaha kita akhirnya guys nemu kakek-kakek satu temen-temen ya ya iya nah sekarang teri adalah gimana truk gua bisa masuk sini guys atau ini gua apa pukul-pukul temen-temennya antara itu temen-temen sekarang ya nih gua lagi sambil nyari itu guys ya ember tadi ya ya ini redbit oke ini gua makan dulu deh ada ya di sini ya gua kira jarang-jarang temen-temen ya oke juga kali ya temen-temen ya gua oke sebentar guys ini gua ngancurin nah dapet blueberry komponen kit ya udah nih emm kita coba nanti balik lagi kesini dengan truk kali ya bisa kali ya temen-temen ya dari atas sana tapi temen-temen cuman ini truk gua ada di emm mana ya kecari truk saya dulu ya temen-temen ya oh ada dua guys kakek-kakeknya disini temen-temen ini ada lagi nih beda lagi guys tuh ada duat guys ternyata enggak nih masih gua serang duluan guys kalau enggak enggak mukul dia enggak nyamperin ya oke guys gua nemu dua ternyata kakek-kakeknya disini guys ini luas juga ternyata gua nyari truk ya dari tadi eh sebentar temen-temen ini yang penting truk dulu deh truk dulu ya habis itu gua coba taruh beacon deh ya salah satu dari dua kakek-kakek itu guys ya soalnya kan kita butuh dua buat tuker senjata temen-temen ya oke dan ini mumpung juga kita belum jauh-jauh banget temen-temennya dari yang trading yang kakek-kakek di atas gunung temen-temen ya tuh dia tuh gua mundur-mundurnya jauh banget guys tiba-tiba udah sini aja nih mundur terus dia ya jauh banget mundur ya eh taruh sini aja dulu deh gua ngambil koper gua guys ya nah ini dia kopernya oke guys nih dapet segini temen-temen lumayan ya gua gunakan buat itu guys soalnya nih buat bikin metal blok 3 temen-temen ya kita bikin rem kali ya gimana ya bikin rem ya kayak nggak ini guys kita bikin rem tangan temen-temen ya supaya dia nggak mundur-mundur tuh nah kita bikin ini dulu deh guys baru bikin meta blok 3 terus sama beacon ya beacon metal nanti aja kali ya gampang temen-temen ya pas gua offline metal nanti aja deh ya kalau gitu nah sekarang tantangannya adalah gimana cara gua mencapitnya temen-temen ya soalnya nih kita kan pakai truck guys kayaknya agak susah guys kita akses pakai truck nih ya coba aja nih kalau nggak percaya tau bisa ya kan kalau bisa kan gua ngangkutnya gampang temen-temennya deket coba aja dulu ya coba dulu nih eh kita coba akses guys ya ke dalam oh iya sekalian deh gua masak ya sekalian rumah saya dulu nih temen-temen masak blok yang ini dong berarti ya nih dari sini dulu guys nih dari sini dulu meta blok level 2 dulu temen-temen nah di material meta blok 1 gua lagi banyak deh soalnya ya jadi ini gua masak ya meta blok 2 temen-temen terus kita jalan lagi aja temen-temen ke tempat pakek-kakek yang tadi ya ada dua guys ternyata di sini ada dua dan gua harus bisa ngangkut temen-temen agak ketengah di kayaknya deh nah ini agak susah guys ngaksesnya tuh nyangkutkan ya hanya angkut lagi aduh bentar 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 banyak angkut guys atasnya hanya nyangkut susah oke kita coba cari dari pinggir-pinggir dulu temen-temen ya anak-anak yang ini nih guys ini Nini Nani deket nih guys tempat kakek-kakeknya nih nah bisa guys nih gua bawa pake truck guys dari sini ya ngundur parkir dulu ya oke kayaknya cukup sedih disini deh kayaknya ini turunan tarea nah jadi tuh gua mesti bikin ini guys sekarang mesti bikin capitnya temen-temennya gimana caranya supaya bisa kebawa kakek-kakeknya temen-temen kita arahkan dulu temen-temen nih rapidnya gua ambil aja lumayan makanan makan lagi oke bentar ya kakek-kakek hahaha bisa bantuin nih pak ya puyeng dia nah lagi oke kita bakal coba capit lagi guys nih pakek-kakek ini temen-temen baiklah kita bikin dulu ya pecapitnya lagi guys kayak sih kayak kemarin tuh gua bikin temen-temen pake piston sama blok aja cukup temen-temen ya pistonnya gua lupa baru berapa dua bawa aja ya empat terus emm kita butuh switch ya switchnya masih di bawah ya itu gak ada ini dia nih guys nah switchnya pake yang ini aja deh biarin deh ini udah nyambung nih eh kalau begitu ntar saya keluar dulu kita langsung bikin capitnya guys sekarang kita coba bikin nih temen-temen nih gue mesti ituin dulu nih guys nih angkat dulu ya ntar ya pak hehehe ya di situ dulu eh kita bikin dulu guys eh terus kita butuh keren gua bikin pecapitnya gimana ya lupa ya hehehe capit lagi deh di jepit lagi guys di jepit lagi kita perlu pecapit lagi guys di tengah ya jadi di sini panjangin ya gimana ya panjangin dulu nih tingginya kayaknya udah cukup nih temen-temen ya eh mana tuh kakek-kakeknya hilang oh ini dia hehehe hehehe dipermainkan ya kakek-kakeknya hehehe ntar guys nih tingginya cukup nganeh hehehe hehehe tingginya waduh gue masih turunin guys nih kayaknya nih ah iya gue masih turunin guys oke temen-temen dan kita coba pakai cara begini ya cuma di sini gua kasih bearing guys eh apa dulu guys ya emang jadi jajal nih temen-temen nih eh ini kita coba dulu temen-temen ya cara seperti ini eh ini buat ngepressnya gini terus habis itu nanti terakhir gua puter temen-temen ya semoga aja nih berhasil temen-temen eh ya udah oke guys nih eh ini gua lepas dulu ya nah terus nih default ya nah nanti ini gua kasih block lagi guys ya ini belum selesai bentar ya ini gua mode defaultnya dulu guys temen-temen ya eh bentar guys ini masih lambat nih kontrolernya tina ya eh nah sebentar ya temen-temen ya emm kakek-kakeknya gua coba masukin sini dulu temen-temen nah tuh pakek-kakeknya hilang lagi guys hehehe tarik dulu ya wah jauh banget guys hehehe si ini dia ehm gua gua aja deh yang samperin deh pake aja ya yang nyamperin temen-temen tuh jadi lambat ya ini ya hehehe buka depannya eh guys nih kita kakek-kakeknya dulu temen-temen di sana kakek-kakeknya gua arahin dulu temen-temen ya hit lagi nih ehm ya berapa block sih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan oke tapi ini ehm sebentar guys ini berapa nih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan harusnya sih muat ya ehm masih jepit dari sini nih temen-temen nih 23 eh dari sini ya temen-temen ya tambahin lagi nih 123 eh 12 tiga empat satu dua tiga empat oke ya coba dulu deh oke guys nih ini kita coba temen-temen nah sekarang mainin kontrolernya aja nih guys guys mau ngetes dulu ya ehm harga is nge-trash nge-press ya dulu temen-temen ya tersenya itu 44 kah nah gua cek oh kelebihan guys hehehe tiga berarti tiga wow ini kurang manjang guys satu ya hehehe tapi gapapa sih hehehe gak apa-apa sih nah jadi tuh ehm jepit temen-temen ya kayak gini hehehe hehehe masuk masuk hehehe keluar lagi tuh eh ah jepit dulu temen-temen ya pakai button nomor empat ya berarti ya hai hai tepitan ya empat bener nah kita cek guys udah kejepit nah terus abis itu harusnya nih gua naikin temen-temennya harusnya gua naikin ternyata coba deh coba aja dulu coba deh di putar guys eh ya nah coba deh kesini nih 30 nah miringin kayak gini guys gini ya 45 45 45 45 45 nah nyelos gini ya harusnya nih tambah lagi 2 kurang 1 ya enggak pistonnya tambah satu lagi cepit lagi guys nah nih aman nih kayaknya nih temen-temen nih nah lagi cepet nih guys hehehe maaf ya kayak oke guys akhirnya berhasil temen-temen nih kalau mau dicek nih gua tes aja dulu guys aja jalan-jalan temen-temen semoga aja enggak ngelos nih guys nah jadi tuh nih kakek-kakek mesti gua bawa ke nah ini kakek-kakek mesti gua bawa lagi ke trader temen-temennya deket best temen-temen nah jadi nih nah gua ada pertanyaan nih buat temen-temen nih kita lah bawa 2 atau gua bolak-balik guys kalau misalkan bawa 2 kita bakal lanjut di next episode ya temen-temen ya nanti kita tunggu jawaban dari temen-temen ya di next episode apakah harus sekalian gua bawa 2 nih temen-temen ya jadi gua mesti rombak lagi guys kalau misalkan bawa 2 sekaligus guys ya soalnya ada satu lagi guys kakek-kakek disini temen-temen ya kalian ketik di komentar ya apakah kita bakal sekalian langsung bawa 2 atau enggak temen-temen dan terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe kita bakal ketemu lagi di next video guys see ya bye bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax